Rema hari ini, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan telah menjadi penjara yang menghalangi kita untuk melihat rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Ketiga hal tersebut membuat kita menjadi seorang yang tidak berani, tidak siap menghadapi perubahan, dan lebih suka dengan kenyamanan duniawi. Perasaan cemas, takut, dan khawatir bisa menghinggapi siapa saja. Jika orang-orang miskin diliputi oleh kecemasan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang-orang kaya justru mencemaskan harta kekayaan yang dimiliki. Mau simpan di mana? Bagaimana jika dirampok atau dicuri? Atau cukupkah untuk menjamin kelangsungan hidup keturunannya? Firman Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi cemas, takut, dan khawatir. Kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan adalah sesuatu yang dirancang oleh iblis untuk membuat kita stres, tegang, bahkan bisa berakhir dengan maut. Ketiga hal tersebut merupakan lawan dari iman. Sebab mencemaskan atau mengkhawatirkan suatu hal berarti kita sedang tidak mempercayai kuasa Tuhan dan meragukan kemampuan Tuhan dalam mengatasi masalah kita. Sejatinya, perasaan-perasaan tersebut bukanlah berasal dari Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 menegaskan kepada kita bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita semua dan memberikan kita kekuatan agar tidak menjadi gelisah dan gentar hati. Namun, mengapa masih banyak diantara orang percaya hidup dalam kecemasan dan ketakutan? Padahal mereka sudah berdoa. Itu karena mereka tidak menyerahkan segala permasalahan hidupnya kepada Tuhan. Tapi hanya sebagian saja dan berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Mulai hari ini, ambil komitmen untuk menangkal kecemasan dan kekhawatiran kita. Mari belajar untuk menyerahkan semua hal yang membuat kita resah kepada tangan kuat kuasa Tuhan. Mari kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara dasyat dalam hidup kita. Adakah perasaan cemas, khawatir, dan takut yang Anda rasakan saat ini? Bagaimana respon Anda selama ini ketika Anda merasakan cemas, khawatir, dan takut? Setelah membaca renungan hari ini, komitmen apa yang akan Anda ambil agar tidak merasa cemas, khawatir, dan takut akan hidup Anda? Tuliskanlah. Tuhan yang baik, kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan kami di bawah kakimu. Karena hanya Engkau yang paling mengerti dan sanggup menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Perasaan cemas, khawatir, dan takut bukanlah berasal dari Tuhan. Terima kasih telah menonton!